Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pak Babin tentunya disini ini merupakan perkebunan yang berada di desa Mekarbaru tempatnya di Tampung Nanggerang dimana yang perkebunan ini kita sudah melakukan suatu inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat bekerjasama dengan kelompok tani di desa Mekarbaru dan Alhamdulillah sudah banyak yang sudah kita perbuat untuk masyarakat pertama kita menanam kepaya California sudah panen terus yang kedua yaitu menanam cabai sudah panen juga yang ketiga yaitu menanam terong hijau sudah panen juga terus terong ungu sudah panen juga dan kita bisa lihat disini ini merupakan terong ungu ya yang siap panen dan satu lagi yang tadi saya sempat ketinggal yaitu Timun Suri waktu bulan kuasa Alhamdulillah kelompok tani disini luar biasa membantu masyarakat dalam mengurusi yaitu suatu pengangguran mendapatkan di belayah SDM yang lebih dan disini terong ungu maupun terong hijau yang siap panen berpisar sekitar 20 ribuan sangat luar biasa dan ini bisa dirasakan manfaat untuk masyarakat dan saya berharap nanti untuk masyarakat bisa meniru di seluruh Indonesia tentang budidaya sayur-sayuran karena inilah jualnya yang lumayan karena produk ini adalah musim kemarau kita tidak tahu seberapa panjang musim kemarau ini rencana kita setelah nanti akan ada musim hujan maka kita akan yaitu menanam yaitu cabai karena cabai itu nilainya harganya tinggi nah kita bisa lihat disini kita lihat teman-teman ini adalah tanaman cabai tanaman atau bibitnya bibitnya cabai yang sangat luar di sini kayak lapangan sepak bola memang gak gundul luar biasa jadi ini namanya pengembang biakan atau pertumbuhan dari suatu cabai nah kita lanjut lagi disini kita bisa lihat disini ini saya kasih contoh jadi terong ini seperti ini terong umum ini ini ya ini masih kecil kenapa bisa kecil karena satu air hujannya itu kurang karena panas yang luar biasa kita bisa lihat di sebelah sana kita lihat teman-teman ya ini yang paling gede nah ini gede kalau misalnya nih paling gede jadi ini terong umum ini bisa gedenya bisa sampai segini namun karena cuacanya yang panas sehingga mengakibatkan pengecilan terong dan bentuknya juga jadi seperti ini masih kecil ya saya harap kepada pemerintah maupun intansi manapun yang mau bekerjasama membantu masyarakat dalam mengelompokkan suatu pertanian bisa datang langsung ke desa Mekar Baru kita bersama-sama bersama-sama untuk mengembangkan suatu ekonomi yang ada di desa Mekar Baru yaitu pertanian perong cabai atau lainnya karena disini kita mampu bisa mendatangkan suatu penghasilan yang luar biasa nah selain itu juga ya Pak Babin juga karena ini adalah satu pot cabai yang luar biasa banyaknya yang disebelah sana juga ada ya kita lihat disini yuk karena disini melewati hiburan juga ya teman-teman ini tadinya papaya California Timun Suri dan sekarang ini sudah panen semua kita terus berkarya dan berkreasi ya untuk masyarakat sehingga yang notabenya adalah puasnya 3 hektare tanah yang ada disini kita bisa terolah dengan baik tadinya tanahnya gambut bahkan mungkin teman-teman bisa lihat di video Pak Babin sebelumnya yaitu mengenai pertanian ini dari awal proses prosesnya sehingga sampai sekarang jadi yaitu pertanian yang bisa menghasilkan yang tadinya tanah gambut menjadi produktif oke kita lanjut lagi disini ini yang luar biasa teman-teman ya jadi ini tanaman cabai atau bibitnya yang siap kita panen yang siap kita pergunakan dan siap kita masukkan untuk menjadikan pertumbuhan menggunakan pot-potnya ini pot-potnya nanti kita masukkan ke pot sini nanti kita tanami disana nah itu bisa menghasilkan ekonomi harga cabai itu biasanya mahal dan juga bisa yang namanya menghasilkan pendapatan dari masyarakat terutama di desa Mekarbali nah ini ya cabai ini yang tadi juga cabai ya siap untuk tembang biarkan hingga bertumbuh menjadi banyak karena ini produk sendiri ini produk hasil dari masyarakat yang kerjasama dengan kelompok tani di kampung nanggaran ini maka dari itu buat teman-teman semua perdayakan pertanian tidak akan rugi dan ini adalah suatu kebermanfaatan dan semoga saya bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua untuk mengembangkan pertanian tak lupa juga yang bekerjasama di pertanian Pak Babin bisa datang langsung ke kampung nanggaran ketemu Pak Babin kita bisa yang namanya ini menaikkan nilai ekonomi yang ada di sini produk sendiri hasil sendiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati